Tak laporin, dong. Belakang, anak ema. Trauma dan takut ketemu orang, kondisi siswi magang yang dibentak istri polisi di Probolinggo. Belakangan viral seorang istri polisi di Probolinggo membentak seorang siswi yang magang di supermarket. Rupanya, ulah dari istri polisi itu pun membuat trauma yang mendalam untuk siswi SMK tersebut. Ia dikabarkan terus menangis dan dirundung rasa kecemasan. Hal itu diungkapkan oleh Humas SMKN 1 Probolinggo Juni Hidayati pada selasa tanggal 5 September tahun 2023. Juni mengatakan bahwa siswinya itu mengalami trauma sampai dua hari. Siswi yang sedang magang di sebuah minimarket itu pun terus merasa bersalah meski sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur SOP Pusat Perbelanjaan tempatnya magang. Mendengar keinginan tersebut, pihak sekolah berupaya memberikan motivasi. Manajemen Pusat Perbelanjaan turut membantu siswi itu agar bisa menuntaskan program magang. Mereka pun menempatkan siswi tersebut di bagian back office yang sebelumnya ditugaskan sebagai pramuniaga. Siswi kami termotivasi. Saat ini, dia sudah mulai tenang. Dia kembali magang sejak Sabtu, kemarin. Instansi Perlindungan Perempuan dan Anak PPA setempat menangani dan mendampingi siswi kami, ungkapnya. Ia menjelaskan, siswi yang dihardik pelanggan adalah sosok anak baik dan juga berbakti kepada orang tuanya. Kalau malam, dia sering membantu ibunya berjualan nasi, terangnya. Diketahui bahwa siswi magang itu dibentak oleh seorang pelanggan yang diketahui merupakan istri polisi yakni Luluk Sofiatul Janah. Dalam video yang beredar, siswi itu didamprat menggunakan kata-kata makian dan diancam akan dilaporkan. Terima kasih telah menonton!